Intro Kita semua tinggal di planet bumi Dan kita sebagai manusia yang tinggal di planet bumi Kita mengetahui kita kenal siapa pemimpin-pemimpin yang menguasai dunia ini Kita kenal siapa mereka Kita kenal sikap-sikap mereka Seperti pemimpin negara kita Perdana Menteri kita Mahathir Muhammad Dia adalah salah satu pemimpin yang sangat mempengaruh di dunia ini Tapi kita mempunyai beberapa idea sekarang ini Saya yakin kamu semua mengenal Freemission Freemission satu pertubuhan organisasi rahasia Yang dikatakan menguasai dunia ini Menguasai politik Menguasai perniagaan Menguasai bank Menguasai produk-produk makanan Menguasai everything Artis, musik Mereka kuasai Mereka adalah orang-orang kaya Orang-orang pintar Dan mereka juga orang-orang sangat berkuasa Sabuk bangkat Mereka orang-orang yang pintar Merancang sesuatu Banyak konspirasi tentang dunia ini Banyak konspirasi tentang Freemission Banyak konspirasi yang mengatakan Apa yang telah mereka lakukan Apa yang telah mereka rancang Hingga kejadian-kejadian itu Mengubah sejarah dunia ini Seperti perang dunia pertama Perang dunia kedua MH370 Juga dirancang oleh mereka Persoalannya adalah Siapa sebenarnya ketua Dalam pimpin tertinggi Freemission ini Siapa sebenarnya ketua mereka Hinggakan mereka itu sangat Bijak merancang Bijak menguasai Dengan teologi mereka Teologi liberal mereka Hinggakan kita Manusia biasa Manusia yang kurang ilmu Terpengaruh Dan kita Pelahan-pelahan Terikut Tergoda Dan pelahan-pelahan Menjadi Murid mereka Jadi persoalannya adalah Siapa ketua Dalam Pemimpin tertinggi Alih Freemission Di dunia ini Saya cari di google Saya tidak dapat memenuhi jawaban Karena google Bagi saya jawaban yang lain Dan saya mencari Baca beberapa etikal Baca beberapa maklumat Akhirnya Saya menyadari Bahwa ketua Alih Freemission Yang menguasai dunia ini Yang menggarakkan Freemission Adalah Keluarga Rothschild Dan keluarga Rothschild ini Sudah memerintah Sudah menguasai dunia ini Sejak dahulu lagi Mereka menguasai segala-galanya Mereka menguasai Terutama sekali Bank dunia ini Mereka menguasai Duit Dan tanpa duit Sesebuah negara Akan muklis Nah jadi Inilah Ketua Freemission Di dunia Antara bukti Keluarga Rothschild ini Menjadi dalang Kepada gerakan Freemission adalah Pada tahun 1789 Terjadinya Revolusi Perancis Yang didalangi oleh Keluarga Rothschild Dimana Ejen-Ejen mereka Dalam order Freemission Di Perancis Menghadapan Revolusi Perancis Bukti yang kedua Keluarga Rothschild Ini Menguasai Freemission Atau menjadi dalang Kepada Freemission Adalah Pada tahun 1765 Dan 1783 Dimana 13 koloni Di Amerika Telah Terpecah Dan menjadi Empire British Dan Mereka semua Membentuk Sebuah negara Bebas Yaitu Amerika Syarikat Dimana Pada tahun Ini Terjadinya Revolusi Amerika Dan Sekaligus Keluarga Inilah Yang Mendalangi Atau Menawarkan Dana Untuk Mengadakan Revolusi Dan Dia menghantar Ejen-Ejennya Di Amerika Akhirnya Amerika Dikuasai oleh Keluarga Rothschild Ini Selain Dari Pakara Tadi Saya Yakin Kamu Juga Mengetahui Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Semuanya Didalangi Oleh Keluarga Rothschild Mereka Adalah Keluarga Yang Sangat Kaya Dan Mereka Menjadikan Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Untuk Mengontrol Dunia Dunia Yang Sedang Perang Dimana Banyak Negara Telah Kerugian Pada Masa itu Dan Akhirnya Mereka Memenjam Buang Kepada Keluarga Rothschild Depat Sayang Saya Merasakan Bukan Saja Dia Yang Mengasai Dunia Ini Bukan Saja Dia Pemimpin Mereka Tetapi Sesuatu Yang Berkuasa Yang Bijak Yang Adaku Yang Punya Kuasa Lebih Hebat Dari Manusia Mengontrol Memberi Idea Idea Untuk Menguasai Dunia Sesuatu Saya yakin Dia Adalah Iblis Ataupun Lusipe Dajjal Dia